Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just&Co Pada video kali ini saya ingin membahas cara menghitung induktor pada rangkaian seri dan paralel Induktor adalah komponen elektronika fasit yang dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya Kemampuan induktor untuk menyimpan energi magnet ditentukan oleh induktasinya Satuan yang digunakan adalah Henry dengan simbol huruf H Satuan turunan dari Henry diantaranya adalah mili Henry, mikro Henry, dan nano Henry Satu Henry sama dengan seribu mili Henry Satu mili Henry sama dengan seribu mikro Henry Satu mikro Henry sama dengan seribu nano Henry Satuan Henry diambil berdasarkan nama Joseph Henry Joseph Henry adalah seorang fisikawan yang kelahiran Amerika Skotlandia Dia hidup di tahun 1797 sampai dengan 1878 Dikenal sebagai seorang ahli ilmu fisika yang menemukan elektromagnetik yang dihasilkan oleh induktansi sendiri Simbol yang digunakan untuk melambangkan induktor dalam rangkaian elektronika adalah huruf L Biasanya sebuah induktor adalah sebuah kawat penghantar yang dibentuk menjadi kumparan Selilitan membantu membuat medan magnet yang kuat di dalam kumparan dikarenakan hukum induktif paradai Induktor sering digunakan pada rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi radio Tidak semua nilai induktansi diproduksi oleh produsen induktor Jika kita ingin menginginkan nilai induktansi yang tidak ada di pasaran maka kita bisa merangkai dua atau lebih induktor ke dalam rangkaian seri atau paralel Sekarang kita bahas rangkaian seri induktor Rangkaian seri induktor adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih induktor yang disusun secara sejajar atau berbentuk seri Dengan rangkaian seri ini kita bisa mendapatkan nilai induktor pengganti yang diinginkan Berikut adalah rangkaian seri induktor Induktornya dihubungkan seri seperti ini ada L1, L2, dan L3 Rumus untuk mendapatkan induktansi totalnya ini didapat dari penjumlahan L1 ditambah L2, ditambah L3, dan seterusnya Contoh misalnya ada tiga buah pumparan atau induktor Yang pertama ada L1 dengan nilai 100 nanohenry Lalu yang kedua ada 470 nanohenry Yang ketiga adalah 30 nanohenry Berapa nilai induktansi totalnya? Maka penelisiannya adalah kita menggunakan rumusnya menjumlahkan semua induktansi dari induktornya Jadi L total sama dengan L1 ditambah L2 ditambah L3 Maka L total sama dengan 100 nanohenry ditambah 470 nanohenry ditambah 30 nanohenry sama dengan 600 nanohenry Sekarang kita bahas rangkaian paralel induktor Rangkaian paralel induktor adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih induktor yang disusun secara berderet atau berbentuk paralel Sama seperti dengan rangkaian seri rangkaian paralel juga dapat digunakan untuk mendapatkan nilai induktansi pengganti Berikut adalah rangkaian paralel induktor Jadi induktornya disusun secara paralel seperti ini jadi jumlahnya bisa tidak terbatas Rumus untuk mendapatkan induktansi totalnya adalah 1 per L total sama dengan 1 per L1 ditambah 1 per L2 ditambah 1 per L3 dan seterusnya Contoh kasus misalnya ada 3 induktor yang pertama adalah 100 nanohenry yang kedua adalah 300 nanohenry yang ketiga adalah 30 nanohenry berapa nilai induktansi totalnya penyelesaiannya adalah tadi rumusnya adalah 1 per R total sama dengan 1 per L1 ditambah 1 per L2 ditambah 1 per L3 maka di termasukkan nilainya per R total sama dengan 1 per 100 nanohenry ditambah 1 per 300 nanohenry dan 1 per 30 nanohenry lalu untuk bisa dijumlahkan kita tambahkan penyebutnya jadi 1 per 100 tadi jadi 3 per 300 ditambah 1 dibagi 300 ditambah 10 dibagi 300 maka totalnya adalah 14 dibagi 300 lalu untuk mendapatkan totalnya kita balik jadi L total sama dengan 300 dibagi 14 maka totalnya adalah 21,4 128 nanohenry kesimpulan nilai induktansi dalam satuan henry akan bertambah jika menggunakan rangkaian seri induktor sedangkan nilai induktansi akan berkurang jika menggunakan rangkaian paralel induktor pada kondisi tertentu kita juga dapat menggunakan rangkaian gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel induktor semoga video ini bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika anda nilai video ini bermanfaat silahkan klik subscribe like dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya terima kasih terima kasih